Oke gamers, sekarang kita masuk ke segmen Gamelabs. Nah, di segmen ini gue bakal ngejelasin tentang apa sih resolusi itu. Well, salah satunya, negara kita ini gak bakal merdeka kalau bukan karena jasa para pahlawan resolusi, ya gak? Mungkin gamers selama ini berpikir kalau game next game itu kelihatan keren gara-gara grafiknya aja yang bagus. Sebenernya sih gak salah, emang tampilan pada video game akan lebih bagus jika didukung oleh graphic card yang powerful. Tapi nih, sebenernya detail grafik yang tinggi sebenernya percuma kalau gak didukung oleh resolusi display yang tinggi. Resolusi gambar adalah tingkat detail yang bisa ditangani suatu piranti saat nampilin suatu image. Menurut ukurannya, makin tinggi suatu resolusi maka makin halus dan tajam rincian yang bisa lo lihat. Detail gambar dalam hal ini dihitung dalam satuan pixel. Tampilan grafis dengan ukuran besar dan memiliki kualitas detail akan memerlukan resolusi pixel yang tinggi. Karena semakin tinggi resolusi dari suatu gambar yang dihasilkan maka memerlukan mesin dengan kemampuan yang lebih baik lagi untuk menghasilkannya. Nah, ini dia sebabnya mengapa resolusi video game next-gen jauh lebih bagus ketimbang kotsel jadul. Kita go back in time yuk! Awalnya video game memiliki resolusi yang sangat kecil. Boro-boro ada warna. Detail grafik yang ditampilkan pun sangat sederhana. Sebagai contoh, Nintendo 8-bit memiliki 256 warna dan 250 dot per inch gray scale. Ini yang membuat game pada Nintendo 8-bit memiliki warna yang sangat-sangat-sangat sederhana. Di Sega 16-bit, resolusi game menjadi lebih baik karena Genesis memiliki kemampuan menambahkan resolusi 320 x 240 pada mode NTSC. Super Nintendo yang keluar belakangan menawarkan resolusi yang lebih baik lagi yaitu pada 512 x 448. Sehingga game terpopuler pada zaman itu yaitu Street Fighter 2 terlihat lebih detail pada Super Nintendo. Di era Polygon, resolusi Sony PlayStation yang lebih baik dari Sega Saturn memiliki kemampuan hingga 640 x 480 pixel. Nintendo 64 pun menawarkan resolusi yang sama. Baik Sony PlayStation ataupun Nintendo 64 terlihat sangat tajam pada televisi datar yang mulai diperkenalkan di pasaran di awal milenium ini. Ingatkan dengan game Metal Gear Solid yang pertama kali keluar di PS dulu? Belum lagi seri Ridge Tracer keluaran Namco yang menawarkan FNT yang mulai terlihat realistis. Di era milenium, PlayStation 2 menawarkan resolusi 2 kali lipat dari pendahulunya yaitu 1280 x 1024 pixel. Lompatan ini dibantu dengan teknologi DVD yang meharuskan PS2 memiliki resolusi yang dapat menampilkan progressive scan. Walaupun tidak terlalu banyak digunakan pada game-gamenya, progressive scan pada PS2 merupakan teknologi canggih di jamannya dulu. Kecanggihan sih emang pada saat itu. Jadinya emang jarang yang make. Hehehe, buru-buru make. Tau juga enggak kali. Xbox buatan Microsoft malah lebih canggih lagi. Maksimal resolusi pada Xbox pertama adalah 1920 x 1080 interlaced. Ini benar-benar teknologi yang keluar sebelum masanya. Sebenarnya banyak banget kemampuan Xbox pertama yang belum dikeluarkan hingga sekarang. Anyway, untuk menikmati grafik secara maksimal di jaman PS2 dan Xbox, pada produsen EDTV dan HDTV, sudah memperkenalkan layar-layar plasma dan LCD yang sangat seksi. Sayangnya karena harga plasma dan LCD yang masih gila-gilaan pada saat itu, hanya segelintir orang yang bisa menikmatinya. Sekarang kita masuk ke era PS3 dan Xbox 360. Kedua console ini memiliki resolusi maksimal 1920 x 1080 pada progressive, atau biasa disebut dengan 1080p. Resolusi ini sangatlah tinggi. Saking tingginya, hingga dunia digital dikenali dengan yang namanya koneksi HDMI, atau bahasa Indonesianya HDMI. Koneksi yang diciptakan bareng dengan teknologi resolusi super tinggi. Dengan display yang kompatibel dengan resolusi maksimal atau 1080p, kamu akan nikmati kejayaan grafik yang tiada tara. Gak percaya? Pilih aja deh game yang ngejual detail texture yang sangat tinggi, seperti seri Gears of War atau Uncharted. Dejamin, lo gak bakal mau cabut dari sofa alias lupa berdiri.